Salah satu pelajaran terbesar yang kita dapat di tahun ini adalah bahwa prediksi pergerakan market itu hanyalah untuk pihak yang bukan pemenang. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada yang bisa menduga bahwa di tahun ini virus akan datang dan menyebabkan pasar saham unblock sebanyak 30%. Dan ini terjadi di bulan Maret. Dan tidak ada yang bisa menduga di tahun yang sama pasar saham mengalami lonjakan kenaikan yang bukan main, di mana saham yang unblock tadi mengalami pemulihan yang sangat cepat bahkan mencetak rekon tertinggi. Dan tidak ada yang menyangka bahwa perusahaan yang bangkrut mengalami kenaikan harga saham di atas 200% di tengah resesi. Dan yang paling mengejutkan adalah tidak ada yang menyangka Trump kalah di Pilpres dan Joe Biden menang menjadi Presiden 2020 Amerika Serikat. Tuliskan di kolom komentar siapa yang kalian dukung di Pilpres kemarin. Buat kalian mendukung Joe Biden, silakan like video ini. Dan juga buat kalian mendukung Trump, silakan komen di kolom komentar. Pertanyaan yang paling kalian nantikan adalah, apakah setelah pengumuman pergantian Presiden, maka pasar saham makanan drog? Silakan tuliskan dulu komentar kalian di kolom komentar. Sebelum video ini dimulai, teman-teman, ayo like video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Jika kalian memiliki opini, silakan komen di bawah karena saya baca komen kalian satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini, dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Promo spesial di bulan ini. Dengan Anda registrasi menggunakan link di kolom deskripsi, dan jika Anda deposit di bulan ini, kalian bisa mengakses kelas trading secara gratis. Yang nilainya kalau kalian mau beli, 200 dolar atau 3 juta rupiah. Kalian bisa dapatkan dengan gratis atau cuma-cuma. Langsung saja cek selengkapnya di kolom deskripsi. Jika kita menonton berita, semua orang mencoba memprediksi apa yang akan terjadi dengan market ke depannya. Pertanyaan yang banyak ditanyakan belakangan ini adalah, apakah dengan pergantian presiden, maka harga saham akan terjadi bebas? Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi besok, bahkan 3 bulan dari saat ini, apalagi 3 tahun dari saat ini. Ada yang mengatakan bahwa saham Tesla akan double di akhir tahun. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi. Tapi setiap orang mempunyai prediksi, seperti saya memprediksi, kalian akan menekan tombol like di video ini. Jika kalian mencari di Google, apakah saya harus membeli saham Tesla, maka akan muncul banyak sekali artikel tentang saham Tesla. Kalian akan menemukan artikel tentang saham Tesla dengan valuasi saat ini sangat layak untuk dibeli. Karena potensi teknologi ke depan, dan juga kalian harus percaya dengan Elon Musk. Masing-masing investor memiliki tujuan yang berbeda dalam berinvestasi, tergantung dari tujuan investasi daripada masing-masing investor itu. Jadi apa maksudnya? Jadi kalau kalian tanyakan, apakah investasi di saham Tesla bagus atau tidak? Jika kalian membeli saham Tesla pada saat harga 400 dolar dan sekarang menjadi 500 dolar, maka Tesla adalah investasi yang bagus. Jika kalian membeli saham Tesla dengan harga 400 dolar, lalu kalian jual dengan harga 350 dolar, maka tentu saja saham Tesla merupakan investasi yang jelek. Saham yang sama bisa membuat satu investor menjadi kaya raya, dan bisa membuat investor lain mempunyai portfolio yang jelek. Jadi intinya adalah memprediksi pergerakan market hanyalah untuk pihak yang bukan pemenang. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada yang tahu bahwa saham itu bakal anjlop atau meroket minggu depan. Bahkan Warren Buffett pun tidak bisa memprediksinya. Kita bisa saja kena pandemik lain, perang bisa terjadi kapan saja, presiden bisa berganti, banyak faktor yang menyebabkan market berubah dalam jangka pendek. Ini menyebabkan tidak mungkin untuk memprediksi semua ini. Jika kalian memprediksi apa yang akan terjadi dalam jangka pendek, maka yang kalian lakukan adalah berjudi. Saya mau kalian semua yang menonton di channel ini untuk berpikir berbeda. Investor yang dijamin untung dalam jangka pendek adalah investor yang memegang investasi dalam jangka waktu yang panjang. Yang dimaksud memegang investasi dalam jangka waktu panjang adalah memegang setidaknya minimal lebih dari 1 tahun. Jadi jangan seperti berjudi atau spekulator yang ingin mendapatkan uang dengan cara cepat. Cara berinvestasi yang betul adalah investor yang investasi di perusahaan yang kuat atau undervalued dan memegang saham perusahaan itu selama-lamanya atau jangka waktu yang panjang. Naik atau turunnya harga saham tidaklah penting karena kalian memegang dalam jangka waktu yang panjang. Dan kita tidak mencoba untuk memprediksi harga saham. Saham Amerika sudah terbukti selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Karena itulah saya merekomendasi kalian untuk investasi di saham Amerika. Ketika saham perusahaan blue chip seperti Google, Apple, Facebook yang kalian investasikan anjlok, saya mau kalian untuk membeli saham itu lebih banyak lagi. Atau dengan kata lain adalah menambah posisi bayang kalian karena kalian percaya dengan perusahaan itu. Jadi kalian tanyakan kepada diri kalian apakah kalian investasi untuk terlihat keren atau kalian investasi untuk mendapatkan uang. Kita bisa melihat data dan angka. Dalam jangka panjang, ekonomi Amerika, pasar saham, perusahaan yang kuat akan selalu mengalami kenaikan. Akan tetapi kenapa masih ada saja investor yang mengalami kerugian. Ini dikarenakan karena investor atau mereka tidak tahan untuk investasi jangka panjang. Warren Buffett mengatakan jika pasar saham merupakan alat untuk transfer kekayaan dari yang sabar ke tidak sabar. Kebanyakan investor mengalami kerugian karena investasi jangka pendek. Saya mau kalian investasi jangka panjang supaya kalian dijamin mengalami untungan. Jadi investasilah jangka panjang. Karena yang kalian lakukan itu adalah investasi jangka panjang dan karena itu juga menabung saham. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda. Dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan eToro. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual sama wapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di eToro tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading, tidak seperti broker lain. Karena eToro adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di eToro di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah. Dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada batas suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi ketika batas suatunya habis, kelas ini akan bisa diakses jika kalian membayar kelas ini. Jadi manfaatkan promo di bulan ini dan kalian bisa mendapatkan kelas trading secara gratis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang, register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika kalian membutuhkan bantuan untuk membuka akun, kalian bisa tekan link WhatsApp di kolom deskripsi. Itu saja video kali ini, bagi kalian pemula, eToro mempunyai fasilitas copy trade, di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya, tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di eToro. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di eToro. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis lho. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukkan angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. EToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita mendual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari, tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikin bingung karena kurangnya transaksi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menarfon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli salam Google, satu unitnya mahal. Di eToro, kalian bisa beli di bawah satu unit atau pecan unit. Contohnya, kita membeli salam Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal satu unit atau 1.500 dolar untuk salam Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki salam Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi, berkabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi, apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welka bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh dan nari toro atau bisa digunakan untuk hatian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.